Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya berada di Muktijaya Kecamatan Rimau Mlintang, Kabupaten Rokanilir Acara sosialisasi penerimaan bantuan Al-Sintan dari pihak ketiga Yaitu Bank Indonesia, Cabang Pekanbaru Jadi pada hari ini kebetulan saya bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pertanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokanilir Dari diwakili oleh Pak Nopri selaku kabit Dan kemudian ada Bapak Penghulu Muktijaya Jadi kita berbincang-bincang Karena pada hari ini penerimanya adalah kepenguruan Muktijaya Nah kita ke Pak Penghulu dulu Gimana kronologis kok bisa Bank Indonesia membantu Untuk kegiatan pertanian di Muktijaya Kami persilakan Pak Penghulu Terima kasih Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pada Bank Indonesia, Cabang Pekanbaru Yang telah memberikan bantuannya kepada petani Yang ada di Muktijaya melalui gapotan yang ada Terkait dengan alat sintan Alat mesin pertanian Ini berawal dari informasi yang kami dapatkan Dari Ketua KTNK Kabupaten Rokanilir Bahwasannya ada program di sana Yakni di Bank Indonesia Khususnya di Bank Pekanbaru Yang di sana duduknya sebenarnya untuk UMKM Dan UMKM tersebut ternyata luas Artinya tidak hanya di unit usaha kecil dan lain sebagainya Ternyata mencakup ke wilayah pertanian Maka coba kami telusuri bersama gapotan yang ada Dan setelah kami telusuri ternyata bisa Maka kami persiapkan segala sesuatunya Dokumen-dokumen dari gapotan yang ada Kemudian hal-hal yang terkait dengan itu kami lengkapi Kemudian kami ajukan ke pihak Bank Indonesia Dan Alhamdulillah tanggapannya sangat positif dan sangat simpel Artinya tidak ada persyaratan-persyaratan yang mengikat kepada kami semua Khususnya petani yang dari muktijaya ini Bahkan intinya setelah kami mendapatkan bantuan ini Dan apabila bantuan itu bisa maksimal kami gunakan Justru yang mempunyai tanggung jawab moral untuk bantuan selanjutnya adalah pihak Bank Jadi intinya kami merespon sangat positif dengan harapan Bagaimana ke depan artinya kucuran dana yang diberikan oleh Bank Indonesia Bukan baru itu kepada petani yang ada di muktijaya khususnya di Rokan Hilir Mungkin lebih meningkat lagi Karena ini baru pertama di Kabupaten Rokan Hilir Dan mudah-mudahan menjadi Apa ya Wacana ataupun cakrawala berpikir kita bersama Dengan kerjasama dinas yang ada Tentunya mohon dukungan Dari Dinas Ketanpangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Bagaimana supaya kami bisa memanage bantuan ini Dengan sebaik mungkin Sehingga hasilnya bisa kami rasakan Dan dengan harapan tahun berikutnya kami mendapatkan sesentuan bantuan lagi Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih Oke mungkin Pak Penghulu ada ucapan ke pihak Bank Apa kira-kira ucapan terima kasih Dan persilahkan Pak Ya tentunya ucapan terima kasih Dan apresiasi setinggi-tingginya Kepada Bank Indonesia Capang Bukan Baru Yang di luar dugaan kami selama ini Bahwasannya ternyata ada program sentuhan ya Untuk semua masyarakat yang sama sekali mungkin bahkan tidak mengenal istilah perbankan Ternyata ada di sana ruang waktu dan dana yang disediakan Makanya sekali lagi terima kasih kepada Bank Indonesia Capang Bukan Baru Atas bantuannya mudah-mudahan ini artinya sangat bermanfaat bagi petani Dan juga ending ataupun hasil akhir daripada program ini Bisa meningkatkan penghasilan petani Sehingga bisa meningkatkan juga tarap hidup secara umum Terima kasih Pak Kemudian Pak Kadis atau Pak Kabit Pihak Bank Indonesia Capang Bukan Baru Telah membantu Al-Sintan untuk Kelombok-kelombok tani atau Gapok Tani Muktijaya Nah ini setelah Al-Sintan ini diserahkan Kepada pihak kelompok tani Tentunya nantinya menjadi kewajiban pula bagi dinas untuk pembinaannya Pak ke depan Nah kemudian lagi kira-kira adanya bantuan ini Kira-kira nanti ke depannya apakah bisa mendongkrak produktivitas pertanian itu sendiri Atau seperti apa pandangan dari Bapak Terima kasih sebelumnya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada pihak Bank Indonesia Capang Bukan Baru Yang telah memberikan bantuan Al-Sintan Khususnya di Bukti Jaya Kabupaten Rokanbili Jujur saja memang kami juga dari dinas belum mengetahui ada program ini Pak Mungkin dengan program ini tentunya kami dari pihak dinas pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian Dengan adanya program ini diharapkan nantinya ke depan Khususnya di Kepunggulan Bukti Jaya ini Pertanian kita bisa lebih berkembang Berkembang Dengan pengolahan lahan Yang lebih murah Lebih cepat Interaktor Juga untuk hasil Pertanian Dengan power tracer Yang kita peroleh saat ini Dan alat paninnya Tentunya dengan alat ini Kita lebih Cepat Di dalam proses budidaya Di dalam proses budidaya Di dalam pemaninan Yang selama ini mungkin Banyak badi kita yang Numpuk di lahan Dengan adanya power tracer Ini Kita bisa langsung mengangkutnya Rukagabah Kemudian harapan Bapak kepada pihak penerima Kira-kira Apa kira-kira Pak? Kepada pihak penerima Kami dari pihak dinas Tanah Pangan dan Pertanian Memohon kiranya Khususnya kepada Bapak Punggulu Sebagai pembina Di muktijaya ini Agar alat ini Bisa kita Pergunakan sebaik mungkin Untuk bisa kita rawat Dan Diharapkan ke depannya juga Mungkin bisa Menambah Dari apa yang kita dapat Sekarang ini Misalnya sekarang ini kita dapat Instruktor 3 unit Mudah-mudahan dengan Pengelolaan yang baik Kita bisa menambah menjadi 4 unit Begitu juga dengan Alat-alat lainnya Karena Yang namanya alat mesin ini Pak Dia punya masa Masa Ekonomis Sehingga Jika ini tidak kita rawat dengan baik Maka Allahualam Maka ini akan hancur Apalagi daerah kita ini Daerah asin Untuk kropos itu Mungkin bisa lebih cepat Dari daerah-daerah lain Jadi Sahabat Tani Dimanapun berada Hari ini kita telah Berbincang-bincang Dengan Bapak Penguluh Mugijaya Kecamatan Rpomintang Kabupaten Rokanilir Dan Bapak Kabit Dari Dinas Ketanam Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokanilir Tentang Penerimaan Atau sosialisasi Penerimaan Bantuan dari Bank Indonesia Cabang Pekan Baru Nah jadi Pertemuan kita hari ini Cukup Hari ini sampai disini saja Jangan lupa Untuk melihat Informasi-informasi pertanian Di Youtube Impopak Tani Rokanilir Dan jangan lupa Untuk Like dan subscribe Dan menyebarkan Ke media sosial lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih